KOLO TERRORITA Semula orang-orang tidak memperhatikan dua penguin yang berjoget di pusat kota Washington DC, Dupong Circle. Tiba-tiba banyak yang ikutan. Flashmob dengan lagu Harlem Shake ini sekarang banyak muncul dan diunggah ke situs YouTube. Lagu ciptaan DJ Bauer sekarang sedakin. Studio kebugaran Jordan Paradise mengorganisasi kegiatan ini melalui Facebook. Aku pikir lagu ini sangat menarik. Dan sejak style Gangnam style sangat sulit untuk semua orang dapat. Ini sangat mudah. Jadi, walaupun kamu tidak bisa menang, hanya melakukan apa-apa. Awal Februari, lima remaja Australia mengunggah video ke YouTube versi joget mereka. Video ini termasuk video-video awal yang mempopulerkan Harlem Shake. YouTube menyebut ribuan video sudah diunggah dan ditonton 175 juta kali. Beberapa yang menarik perhatian seperti kreasi kelompok renang dan selam dari University of Georgia. Joget tentara Norwegia, perusahaan media dan pelawak. Juga duo rocker Matt and Kim. Flash mob di gedung konser dan melibatkan 5 ribu penggemar mereka. . . . . . Memes internet ini adalah mereka bisa menjadi sangat besar, sangat cepat. Tidak seperti mereka bisa menyimpan. Semuanya tentang melakukan itu saat itu dan bergerak kemudian. Orang-orang membutuhkan outlet. Orang-orang membutuhkan untuk menang, dan tidak peduli tentang koreografi, dan menikmati, dan bersama-sama. Setelah era Gangnam Style, sepertinya Harlem Shake juga akan menarik perhatian dan menjadi virus joget-jogetan. Demikian laporan BOE.